Halo everybody, berjumpa lagi bersama Vlog Santai Di video santai kita kali ini teman-teman Kita akan membahas tentang serotip atau disebut juga dengan plaster Ada yang bilang juga lakban, ada juga yang bilang isolasi Ini merek nasional, national tulisannya Yang saya beli seharga 5.000 rupiah di toko bangunan Nah baiklah teman-teman, ini adalah jenis isolasi yang paling banyak biasanya ditemukan Dan paling banyak dijual ya Sangat mudah sekali dicari teman-teman Di sini untuk keterangannya, di bagian belakang ini pakai bahasa Inggris Dan yang paling penting di sini kita perhatikan Yang untuk ini ya Add not more than 600 volt Jadi untuk mengisolasi kabel di atas tegangan 600 volt itu tidak bisa Dan di bawahnya lagi Add not more than 80 derajat serius ya Jadi tidak boleh digunakan di atas suhu 80 derajat serius Jadi tidak bisa dipakai di tempat-tempat yang terlalu panas Oke seperti ini modelnya untuk isolasi merek nasional ini Dan sebelum video ini saya buat teman-teman Isolasinya sudah saya gunakan untuk mengisolasi kabel-kabel di mobil begitu Untuk merangkai alarm mobil dan juga tep mobil dan isolasinya berfungsi dengan baik Lapnya bagus dan juga dia fleksibel Jadi bisa melilit kabel yang kecil sekalipun Oke teman-teman seperti ini modelnya Dan isolasi ini juga sebenarnya cukup panjang Jadi bisa digunakan dalam waktu yang cukup lama ya Padahal ini waktu video yang saya buat nih isolasinya sudah saya gunakan untuk menggelam kabel ini Kabel itu dan masih banyak gitu sisanya teman-teman Dan untuk kualitas rekatnya juga ya Ini cukup bagus Nah teman-teman seperti ini modelnya Daya rekatnya cukup bagus dengan selotip seharga 6.000 rupiah seperti ini Nah jadi ini kita benar-benar tempelin seperti itu dulu Dan isolasinya pun dia elastis teman-teman Nah jadi disini biar rapi kita potong pakai gunting Jadi untuk kabel listrik itu biasanya kita gunakan isolasi berwarna hitam seperti ini yang elastis tentunya Untuk merapikan kabel-kabel setelah kita selesai merakit sesuatu Misalkan alarm mobil atau tep mobil Dan tentu saja agar mudah untuk dilepas-lepas kembali Kalau misalkan teman-teman pakai lem yang Apa namanya itu ya Yang dipanaskan lebih gitu Yang lem bakar yang orang-orang bilang Itu saat kita mau modifikasi kembali itu sangat repot sekali untuk melepasnya Bisa-bisa kabelnya jadi rusak Tapi kalau pakai ini kan Saat kita ingin memodifikasinya kembali Atau mengambil arus positif dari arus ACC misalkan Kita tidak perlu lagi merusak kabelnya Kita cukup melepas selotipnya kembali Dan mengambil arus dari kabel yang sama Seperti itu teman-teman Jadi disini selotipnya bisa berfungsi dengan baik Dan bisa kita potong juga pakai jari seperti ini aja Seperti ini teman-teman Kalau misalkan tidak ada pisau atau tidak bawa cutter atau gunting Kita bisa potong pakai jari Maksudnya pakai kuku begitu Nah kayak gini Ya otomatis hasilnya nggak akan begitu rapi Tapi yang jelas ini bisa dipotong dengan keadaan darurat seperti itu Oke lah teman-teman Ini dari video kita kali ini Selotip merek nasional ini cukup bagus Dengan harga yang relatif murah Jadi sudah cocok banget untuk digunakan Untuk melakukan isolasi pada kabel-kabel kelistrikan teman-teman Jadi sekian video kita kali ini Terima kasih sudah menonton video yang sangat receh ini Jangan lupa untuk menjaga kesehatan Sampai juga empal lagi di video lainnya Jangan lupa untuk menjaga kabel-kabel kelistrikan teman-teman